. Anggota DPR RI, Deddy Mulyadi menyoroti rencana pembongkaran jembatan penghubung antar desa Tegalega, Kabupaten Karawang dengan desa Cicadas, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Menurut Deddy Mulyadi, jembatan yang dibangun oleh PT Sinodro itu merupakan jembatan sementara untuk proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dirinya mengaku bahwa tidak ingin terjadi peristiwa yang tidak mengenakan terhadap warga bila jembatan terus digunakan untuk mobilisasi warga, meski demikian, ia. Mengatakan bahwa saat ini pemerintah harus mencari solusi untuk mobilitas warga bila jembatan penghubung dua kabupaten itu benar dibongkar. Adapun saat ini, ia mengaku akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihak PT Sinodro apakah jembatan masih bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Sebelumnya, sebanyak 50 warga melakukan aksi unjuk rasa di jembatan penghubung desa Tegalega, Kabupaten Karawang dengan desa Cicadas, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat untuk tidak dibongkar. Menurut warga, jembatan itu sudah menjadi manfaat untuk mobilitas warga. Karena, sebelum jembatan itu ada, hingga tahun 2018 warga melakukan mobilitas dengan menggunakan perahu untuk menyeberangi Sungai Citarum dan Sungai Cikao, salah satu warga desa Tegalega, Titin menyampaikan bahwa jembatan yang dibangun pada 2018 untuk proyek KCC itu membantu dirinya untuk menjalankan mobilitas. Ia menyebutkan bahwa di desa Tegalega juga masih minim sekolah, dirinya berharap kepada pemerintah kedua daerah. Baik Purwakarta dan Karawang bisa membantu masyarakat agar jembatan tersebut tidak dibongkar. Siapa domainnya pemerintah? Pemerintah mana? Kerawang. Karena itu kan mobilisannya orang Kerawang kan? Dan kemudian bolehlah Purwakarta. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya menurut saya atau Pemprov. Karena ini kan air segala macam Citarum kan ke pemerintah provinsi. Nah, caranya bagaimana? Ya sudah buatkan jembatan untuk warga. Buatkan misalnya di 2024 kita harapkan dibangun jembatan permanen untuk warga yang menggunakan konstruksi beton. Tidak menggunakan konstruksi besi. Karena besi rawan korusi di sini. Ya. Nah, kemudian selama menuju jembatan itu, nanti kita diskusi deh sama Sino Hydro, sama PJT. Bagaimana agar jembatan ini agak awet? Gitu loh. Ya sudah aja mobilisasi yang lewat ke sini diperbolehkan hanya motor. Mobil tidak boleh. Kan juga tingkat umurnya agak lama kan? Nah, ini. Ya cicing. Helak. Gitu. Nanti mobilisasinya nanti dilihat. Kan bisa dihitung konstruksi teknis. Yang ini kan bisa dihitung. Kalau misalnya nanti motor boleh, mobilnya mobil kecil. Boleh. Ya, tidak apa-apa. Hitung dong umurnya sampai berapa. Sehingga di tahun depan harus terbangun jembatan baru. Ya. Begitu loh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.